Seorang ibu hamil dari desa Pematang Paru, Kejamatan Janggat, Timur, Kabupaten Merangin terpaksa harus melahirkan di mobil pada Sabtu 29 April 2023. Hal ini disebabkan oleh akses jalan menuju ke puskesmas rusak parah hingga tidak bisa dilintasi. Dari video yang direkam salah satu warga, Fahri menyebut bahwa sejak Indonesia Merdeka, jalan di Dusun Telun Mandung tersebut belum pernah diaspal oleh pemerintah Kabupaten Merangin. Padahal jalan tersebut berstatus sebagai jalan Kabupaten. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Soehan dari Tribun Jambi. Silakan rekan Soehan. Baik, Rizka dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin. Telah terjadi kejadian miris. Seorang ibu hamil bernama Ades terpaksa melahirkan bayinya di jalan saat menuju ke puskesmas terdekat. Kejadian ini diakibatkan akibat dari kerusakan jalan. Sebenarnya jarak antara rumah ibu hamil ini ke puskesmas itu memang cukup jauh. Terlebih memang jalan rusak itu memang sudah terjadi sejak awal Kabupaten Merangin berdiri. Sehingga ibu hamil bernama Ades tersebut terpaksa melahirkan di mobil tersebut. Beruntungnya ada dua bidan desa yang ikut mendampingi perjalanan. Sehingga proses persalinan langsung dapat dilakukan di perjalanan beruntung. Saat ini ibu hamil dan anaknya yang baru saja dilahirkan dalam keadaan sehat. Kemarin saya sudah konfirmasi ke pihak pemerintah sempat bahwasannya memang jalan tersebut memang tidak pernah dilakukan pengaspalan. Namun memang pernah dibangun semacam bentuk pengerasan. Namun memang akan kembali rusak ketika musim penghujan. Saat ini perbaikan jalan akan diusulkan kembali ke Pemda Kabupaten Merangin. Karena memang pihak camatan dan pihak desa sudah melakukan pengajuan saat musrembang tahun 2023 kemarin. Baik Ariska, saya kembali di studio.